Intro 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 Kalau hal ini gimana tentang hal ini? Kalau saya pribadi sih maksudnya Saya kan Maksudnya Ya masih Sudah nama beliau berdua kan Nama abang-abang saya sudah Konsultasi ya Dan saya juga kan masih Jatohnya istri ya Belum ketuk palu ya Disitu sih saya menyayangkan aja sih Kenapa dia jawab juga gitu Itu aja sih Dan saya punya keluarga juga Saya nggak pernah Maksudnya saya nggak pernah jahat sama dia Teman-teman media Tahu sendiri lah kayak gitu maksudnya Sedih aja sih saya maksudnya Apa ya Kok Tega sih kayak gitu sih Itu aja sih Selama ini kan saya sama dia seperti hal-hal Kayak gitu Menyangka nggak kan? Ya saya nggak pernah nyangka lah Manusia itu kan Apa ya Dia cuma janji-janji aja kan Cuma mulutnya aja gitu kan Tapi buktinya kayak gini yaudah Saya juga Saya harus menindak lanjuti lagi Dan saya aku benar Dukung sama Apa Lawyer-lawyer saya gitu Dan Setelah saya juga dukung Jadi saya Berani fight lah Terkait isu yang Luntut 8 miliar itu beneran Nah itu juga yang perlu kita Kita klarifikasi Kan ada dua nih Ya satu Penghinaan Penjapanan baik dan Satu fitnah Akun tersilap menyatakan bahwa Klaim kami Henni ini Melakukan tuntutan sebesar 8 miliar Pertanyaannya dan faktanya Why not juga kalau kita Tuntut 8 miliar gitu Tapi faktanya kita juga nggak tuntut segitu 4M ya 4M Dan itu hal yang wajar Sama sekali Untuk Nafkah mut'ah Dan Idah yang dimintakan oleh seorang istri Saya ingin mewakili Perasaan daripada seorang istri Bagaimana coba perasaannya Dari pada Klaim kami ini Nungguin suami Selama Dalam penjara Selepas dikeluar dari penjara Dengan setia dia nungguin Membiayai diri sendiri Membiayai suaminya di dalam Keluar dari penjara Hadiahnya apa Hadiahnya adalah Gugatan cerai Nggak sampai disitu saja Gitu loh Ketika ada beberapa akun Akun yang Ikut melakukan penghinaan terhadap Istrinya Beliau bukannya malah membela Bukan malah mengklarifikasi Balah Malah Makin ngompor-ngomporin Atau mengiyakan Ini kan gimana coba perasaan Seorang istri Seorang wanita seperti itu Angka itu keluar dari mana bang? Ya itu nantilah Itu Konteksnya Adalah Apa namanya itu Persidangan Perkali agama Dan Mohon maaf karena Persidangannya tertutup Kita nggak bisa Ngomongin sekarang Itu ada Apa namanya itu Norma yang harus kita Dan azaz yang harus kita Kataati Maksudnya Maksudnya Saya udah maafin semua Tapi kayak begini Udah cukup lah Saya akan manusia biasa Ando ya Atas kesabaran lah ya Nah ini itu Postingannya Kapan sih Mani? Postingannya Beberapa hari lalu Artinya bermana ya? Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID